Saya ngeliatnya Kalau kita Pengen bantu orang Jangan hanya nunggu pas kita Mampu Pas kita punya rezeki lebih Walaupun kaidah agamanya Kayak gitu Kan dalam islam itu ada Ada syariat Nanti diatasnya ada ihsan ya Kalau syariatnya Kita gak boleh berinfak Lebih daripada misalnya Sepertiga harta kita Tanpa seizin keluarga Tapi Abu Bakar Berinfak seluruh hartanya Umar Berinfak setengah hartanya Kok melebihi standar syariat Ya karena keluarga Abu Bakar Keluarga Umar Bukan hanya beliau berdua Tapi juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya Semuanya derajatnya itu udah wafa Derajatnya udah muhsin Orang-orang yang berihsan Sehingga mereka melakukan sesuatu Lebih daripada standar umum Yang dilakukan ke orang lain Nah saya ngeliat Ternyata Menurut saya tuh Kalau kita pengen bantu orang Jangan nunggu punya kemampuan Kalau kita pengen nolong orang Jangan nunggu Kita dikasih rezeki yang lebih Tapi sebaliknya Kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih Tolong orang Kalau kita pengen dimampukan Bantu orang Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita Selesaikan urusan orang Jangan Tunggu Gue beresin dulu urusan gue Ntar baru nolong yang lain Nggak kebalik Kalau kita pengen urusan kita cepat beres Cepat diselesaikan sama Allah Cepat ditolong Cepat dikasih keajaiban Surprise segala macam Yaudah tolong orang dulu Walaupun kita dalam kondisi susah Justru itu kesempatan buat kita Karena hadisnya jelas Nabi SAW mengatakan Siapa yang Menyelesaikan hajat saudaranya Atau sibuk mengurus hajat saudaranya Allah juga akan sibuk mengurus Hajat dia Lebih canggih mana nih Kita Yang Nyelesaikan masalah kita sendiri Atau Allah yang nyelesaikan masalah kita Allah yang nyelesaikan masalah kita Jadi biar Allah yang beresin masalah kita Tugas kita adalah beresin masalah Orang lain Kayak gitu Kaidahnya Dan itu bukan hanya hadis Motivasi Saya menjadikan semua ayat dan hadis Yang saya tahu itu sebagai konsep berpikir Bukan sekedar Hadis Motivasi Baca hadis Kemudian memotivasi Ayo utolong orang lain Tapi jadikan itu konsep berpikir Apa bentuk konsep berpikirnya Begitu kita punya masalah Nyari orang Yang juga sama punya masalah Lo punya masalah gak? Gak ada Kok gak sih? Cari Lo punya masalah gak? Siapa yang punya masalah Tolong DM saya Siapa yang punya masalah Tolong WA saya Siapa yang punya masalah Tolong Jafri saya Akhirnya Berudul Banyak banget kan yang datang Saya punya masalah Pilih salah satunya yang kita mampu Kadang-kadang yang kita tolong itu Bukan yang paling darurat Bukan yang paling besar Bukan yang paling Sulit Tapi yang paling mungkin Kita lakukan Ini hal yang wajar Jadi kita gak boleh juga Menjatuh orang lain Ah lo kerjaannya Bantu yang kecil-kecil Yang racah-racah Ya siapa tau Dia yang racah Tapi ikhlas Dan kita yang mungkin istimewa banget Gak sanggup jaga ikhlasan kita kan Kayak cerita bab ikhlas kemarin Ada dua orang beramal Yang satu Sholatnya standar Yaitu sholat Wajib doang Yang satu lagi Plus Qobliyah Badiyah Duha Tahajud Mana lebih baik Yang plus dong Wajib plus Sunnah Lebih baik yang plus Tapi kadang-kadang Yang plus ini Ujian keikhlasan Ujian rianya juga Lumayan luar biasa Kalau yang standar Apa yang mau diriain Kayak hafalan Al-Quran Yang satu Hafal Terikul Yang satu lagi Hafalnya Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Al-Ma'idah Wah setengah Al-Quran 15 juz Mana yang lebih utama Pastinya yang lebih banyak hafalan Tapi paling banyak hafalan Justru ujian rianya Lebih Berat Lebih besar Kalau dia Baca Quran Di dalam sholat Pasti dia akan Di uji oleh setan You was wish Mereka pasti gak bisa Ngerawat Kalau lu salah Jadi tenang aja Karena suratnya Di tengah-tengah gitu Dia baca ayat yang Saya juga gak terlalu hafal lah Pokoknya di tengah-tengah Quran gitu ya Contoh yang mungkin Yang paling Saya sering ulang tuh Kayak surat Favorit saya Surat Maryam Di belakang tetap diam Diam aja di belakang Kenapa gak hafal Sama nih Kan agak-agak You was wish tuh Tuh kan bener Susah emang surat itu Yang lain gak pada hafal Jadi biasa aja kali Dan makmum ini macam-macam Karakternya Jadi ada karakter imam Ada karakter makmum Imam kadang-kadang kayak gitu Caper gitu kan Baca ayat susah-susah Udah gitu mentok Aliklas Imam Makmum Ada juga yang unik Uniknya apa Giliran ayatnya Dia gak hafal Diam Giliran ayatnya Yang semua hafal Semuanya benerin Ayatnya misalnya Standar lah ya Serentak satu masjid Wah serentak semuanya Kenapa gak serahin aja Di depan Kan udah aja Imam pengganti Di belakang Di belakangnya imam Kenapa gak dia aja Yang benerin Kenapa semuanya serentak Satu soff pertama Huffaz semua itu Hafiz Kebenaran suratnya Populer Kalau giliran suratnya Sulit Semuanya Diam Kenapa Takut riak Kenapa makmum pada Diam Takut riak Ustadz Jadi masing-masing Punya karakter Artinya Jangan remehin La tahkiran Naminal ma'rufi Syai'ah Janganlah kalian Meremehkan kebaikan Sekecil apapun Kadang ada teman kita Kebaikannya itu Sepele Cuman Rapih-rapihin Sendal doang Depan masjid Cuman Meriksa keran doang Yang kalau Tidak terlalu Rapet Menutupnya Dia rapet-rapetin Tapi amal yang dia lakuin itu Karena diremehin orang Jadi gak ada peluang riak Sedangkan kita Amal yang kita lakuin Karena berpotensi Dipuji oleh orang lain Berpotensi juga buat Riak Makanya Buat saya sih Udah lakuin aja Apa yang kita mampu Tolong orang Semampu kita Kalau mau lebih sedikit Gambling Karena kita yakin sama Allah Yaudah lakukan yang lebih berat Daripada yang kita mampu Sesekali coba kayak gitu Kalau buat saya tuh kayak Akidah challenge Kan sekarang orang challenge macam-macam ya Ada yang Kalau yang di Youtube Ada yang nge-prank temennya lah Apalagi yang terbaru Keluar dari mobil Terus joget-joget gitu Gak ngerti juga Maksudnya apa gitu Ya terserah Itu mah ekspresi orang lah ya Saya gak mau menjudge Yang jelas Ternyata dalam Islam juga ada Challenge-challenge yang keren gitu Akidah challenge Akidah challenge itu kayak gimana Gambling Dalam arti kita mengambil resiko Kita mengambil sesuatu yang menurut kita agak sulit Tapi kita berserah diri kepada Allah Itu kan keren ya Salah satunya apa Akidah challenge Meninggalkan satu pekerjaan Yang kita yakin itu gak halal Lalu kita mencari pekerjaan yang lain yang halal Tapi gak yakin Nemu apa enggak Ini kan Agak ber Apa Bertaruh kan Nah Disinilah ada Iman atau akidah challenge-nya Dan dengan akidah challenge Akhirnya kita akan Menemukan Kebesaran Allah Siapa yang pernah Nerapin akidah challenge Dalam hidupnya Ibunya Nabi Musa Ketika Allah mengatakan Kepada ibunya Itu berat banget loh Ketika Allah berfirman kepada ibu Musa Hanyudkanlah bayimu ke sungai Nil Supaya apa Supaya dia nanti kemudian Akan ditemukan oleh Musuhku dan musuhnya Kan berat nih Ya Allah disuruh hanyudkan Malah bukan diselamatkan Malah ditemukan oleh Musuhnya ini akidah challenge Ini iman challenge banget Buat ibunya Musa Dan Kata Allah La takhafi Jangan takut Inna raduhu ilaiki Wajah iluhu minal mursalin Kami pasti akan Kembalikan dia kepadamu Akhirnya dihanyudkan oleh Ibu Musa Lalu Allah SWT Singkat cerita Mengundang kembali Ibu Musa ke istana Untuk menyusui bayinya Yang sedang kehausan di istana Akhirnya kembalilah Bertemu antara Musa Dengan ibundanya Bahkan dengan Keluarga besarnya Ini namanya Akidah challenge Menurut saya nih Atau Musa juga pernah Akidah challenge Kayak gitu Ketika Allah bertanya Dan Allah mahatau jawabannya Wama tilkabiyami Ini kaya Musa Apa yang di tangan kananmu Wahai Musa Kenapa Allah Kenapa Allah nanya Padahal Allah tahu jawabannya Tidak semua pertanyaan Di dalam Al-Quran Artinya Karena gak tahu Ada pertanyaan Karena gak tahu Ada pertanyaan Karena nguji Ada pertanyaan Karena ingin menegaskan berita Dan ini Pertanyaan Allah Ingin menegaskan berita Bahwa itu tongkat Bukan ular Sehingga Allah nanya Wama tilkabiyami Nika ya Musa Apa yang di tangan kananmu Musa Kool Musa yang ngomong Musa yang bicara Koolahiyya asaya Atawakkau alaiha Wa ahushubiha Ala ghanami Waliyafiha Ma'aribu ukhra Ini adalah Tongkat ya Allah Siapa yang ngomong Musa Artinya itu benar-benar Tongkat Bukan doktrin Allah gak mengatakan Musa itu tongkat ya Ya Allah Enggak Allah nanya Apa itu Musa Kata Musa tongkat Berarti kamu yang bilang Tongkat ya Bukan aku gitu Bukan Allah Akhirnya aku pakai untuk Hiking Atawakkau alaiha Untuk apa itu Untuk naik gunung Apa istilah kita Ya mudah-mudahan Tidak ada yang memasalahkan Hiking Karena itu emang benar Kayak gitu kan Untuk hiking Kalau di zaman kita Kayak trekking gitu kan Istilah-istilah kita kan ya Untuk naik Gunung Pakai tongkat Wahushubiha Ala ghanami Saya pakai untuk Menggembalakan Ternak-ternak Waliyafiha Ma'aribu ukhra Dan beberapa Fungsi yang lain lah Terus Kata Allah Alkihaya Musa Coba kamu lempar Wahai Musa Lalu tiba-tiba Ketika Musa melemparnya Dia menjadi ular Yang merayap-rayap Kemudian Allah Kasih challenge Buat Musa Apa challenge-nya Khuzha Coba kamu ambil Musa Ini challenge Buat Musa Biar Musa makin Yakin sama Allah Dikasih ujian dulu Khuzha La takhaf Sanu'iduha Sirotahal ula Gak usah khawatir Berarti Musa Khawatir Karena Musa ngeliat Aduh Ini ular Dalam hidup Musa Musa belum pernah megang ular Sekarang disuruh pegang Ular sama Allah Khuzha Pegang ular Dan ini bukan ular biasa Yang ditemukan di hutan Ular Bahasa kita jadi-jadian Kan lebih ngeri ya Kalau ular biasa Kita juga jarang megang Gak pernah megang Malah kecuali di kebun binatang Itu juga di Dampingin pawangnya Gak masalah nih Gak masalah Oh yaudah Begitu dia agak-agak Ularnya iseng dikit Kenapa nih Heboh gitu Panik gitu Agak-agak Norak gitu kan ya Megang ular di kebun binatang Norak Gimana di hutan Di hutan gitu Jadi jangan meremehkan Musa yang khawatir Kenapa Musa khawatir Wajar Pertama Itu ular liar Yang bukan di kebun binatang Gak ada pawangnya Kedua Itu ular bukan dari Semak-semak Dari tongkat Kan aneh Kalau dari semak-semak Ular biasa Mungkin Musa gak takut Karena Musa seorang Laki-laki yang Berkasa Tapi ini ular Dari tongkat Jadi kalau kita Mau pakai nalar Kenapa Musa takut Ular gituan doang Karena ularnya Bukan ular yang Biasa Tapi ular yang berubah Dari tongkat Jadi kayak jadi-jadian gitu Waduh Ini ular Dari tongkat jadi ular Gimana megangnya Ntar Kalau ada apa-apa Gimana Musa khawatir Kata Allah Jangan khawatir Ntar kami balikin lagi Kepada bentuk Aslinya Ini akidah challenge Buat Musa Kalau bahasa teman-teman Yang ngajinya Mungkin lebih Lebih dalam Istilahnya Rububia Uluhia Asma Sifat Dan seterusnya Kita menerjemahkan Bukan mengubah istilah Akidah challenge Dipegang sama Musa dikit Langsung berubah lagi Menjadi tongkat Maka bertambahlah Iman Musa Bertambahlah Arti bertambah iman apa? Bertambah Percaya sama Allah Bertambah yakin sama Allah Nanti kalau dikasih Challenge yang lain Udah sanggup Challenge berikutnya apa? Challenge berikutnya adalah Idhab ila fir'aun Innahu toho Pergilah kepada fir'aun Dia itu jahat banget Itulah challenge yang lebih berat Daripada megang ular Tapi Allah Kasih Challenge-challenge yang kecil dulu Biar Musanya makin Makin yakin Ini artinya teman-teman Kadang-kadang Ketika Kita ngambil sebuah Pilihan yang sulit Kita agak sedikit gambling Dalam hidup kita Tapi bersandar kepada Perintah Allah Larangan Allah Kehendak Allah Apa yang Allah mau Syariat Allah Disitu kita belajar iman Termasuk nolong orang lain Sehingga kata Nabi Siapa yang sibuk Ngurus hajat saudaranya Allah juga akan sibuk Ngurus hajat Hajat dia Termasuk nanti Banyak sekali hadis-hadis yang lain Yang senada atau semakna Dengan ini Ini artinya Anglenya buat saya Kalau kita punya masalah Tolong orang yang punya masalah Baru Allah tolong kita Kalau kita pengen Ditambahin rezeki Tolong orang Dalam Menyelesaikan masalah Keuangan dia Atau harta Dan seterusnya Jadi bekerjalah Kepada Allah Paling gampang tuh Nyari kerja ke Allah Nyari kerja ke perusahaan Belum tentu diterima Kalau ke Allah Diterima enggak? Pasti diterima Allah enggak pernah nolak Orang yang pengen Bekerja kepada Allah Artinya pengen beramal Allah enggak pernah nolak Kenapa saya mengistilahkan bekerja Dan Allah juga mengistilahkannya Kayak gitu Berdagang Mau enggak aku tawarin Kalian satu Tijarah Satu bisnis Satu perdagangan Satu kerjaan Satu projek Kalau bahasa kita Berarti Kadang kita berdagang dengan Allah Bertransaksi dengan Allah Gimana bertransaksi dengan Allah Siapa yang meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Nanti Allah bales Berlipat Ganda Bukankah itu transaksi Baik Jual beli Yang tidak akan mungkin rugi Banyak lagi ayat-ayat yang lain Yang bahasa analoginya Adalah bahasa dagang Atau bisnis Jadi Kalau mau dapat kerjaan Yang paling gampang Tapi bayarannya itu Bukan UMR Berapa ribu kali lipat UMR Dan kerjanya itu Mulia banget Kita bukan cuman dapat Upah Tapi juga kita dapat kehormatan Bekerjalah kepada Allah Itu paling luar biasa Gampang banget Kerjanya apa Saya gak punya Kemampuan apa-apa Saya gak punya kapasitas Saya gak punya keahlian Keahlian yang dibutuhkan itu Bukan punya sesuatu Enggak Apapun yang ada dalam diri kita Yang kita bisa lakukan Untuk bantu orang lain Itu keahlian Sekedar Apa Mungkin Sekedar repose Terkadar ngajak teman Sekedar Bukankah Kita bisa Ngelakuin banyak hal Untuk bisa membantu orang lain Kalau kita gak punya uang Kita gak usah Kasih uang Kita ajak orang yang punya uang Untuk memberi uang kepada dia Kita jadi mediator Bekerjalah kepada Allah Pasti diterima sama Allah Terus diupahin sama Allah Ya Karena dalam bahasa Al-Quran Allah mengistilahkannya dengan jazah Dengan ajrun Jazah artinya apa Balasan Ajrun Upah Pahala Sama kan Balasan Upah Pahala Itu semuanya Sama Berarti kalau kita pengen dapat kerjaan nih Paling gampang kerja aja sama Allah Jadi udah gak ada lagi pengangguran di muka bumi ini Kalau dia Yakin kepada Allah Tinggal kita Ya Allah Saya nih lagi Bawa dalam analogi kita nih Lagi bawa map Ngapain Cari kerja Ke siapa? Ke langit Caranya Kita datangin orang miskin Caranya datangin anak yatim Caranya datangin Orang-orang yang membutuhkan Kalau zaman Nabi dulu Rasulullah SAW itu Se-Khadijah bilang Rasulullah itu adalah Laki-laki yang Apa Yang mengayomi anak yatim Orang miskin Orang tua Janda-janda yang ditinggalkan Apa Wali-walinya Nabi yang menafkahi mereka Sehingga Inilah bentuk dari Ekspresi syukur kita Kepada Allah SWT Coba kita ingat dulu Siapa yang bisa saya bantu Siapa yang bisa Jadi analoginya adalah Cara berpikirnya adalah Kalau kita pengen ditolong oleh Allah Tolong orang lain Kalau kita pengen dikasih rezeki oleh Allah Kasih rezeki untuk orang lain Dan Allah pasti akan ngasih kita Upah Lebih gede daripada Semua upah yang pernah diberikan oleh manusia Jadi Seorang kurir Jadilah kurir langit Gimana menjadi kurir langit Cari orang yang lagi pesen Lagi order rezeki Lagi order Bayar hutang Lagi order Berobat Kan dia lagi order tuh Cara ngordernya gimana Ya angkat kedua tangannya Ya Allah Saya punya banyak hutang Ya Allah Anak saya sakit Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mereka kan lagi order Kebaikan kan ke langit Nah Kadang-kadang Allah Mengetuk kita Untuk Jadi kurir Allah Kayak tadi misalnya Saya lagi ngeliat-ngeliat gitu Di Di story gitu Muncul Karena ada muka saya disitu Ya saya klik gitu ya Kok ada muka saya disini Kayaknya banyak banget muka saya Akhir-akhir ini gitu Saya klik nih Alhamdulillah gitu ya Saya klik Apaan sih ini Kayak kepo gitu kan Oh ternyata lagi ada Perdebatan kecil tuh Antara pro dan kontra Saya baca komennya satu-satu kan Di antara sekian banyak komen Yang pro dan kontra Tiba-tiba ada satu komen Yang agak-agak kurang nyambung sebetulnya Ada yang komen Anak saya Butuh Uang untuk belajar Untuk beli buku diktat sekolah Dan gak punya biaya Kenapa tiba-tiba Allah takdirkan Saya ngeklik itu Terus saya ngeliat komennya Karena Allah lagi ngasih saya Kesempatan jadi ku Kurir kan gitu kan Di antara sekian komen Ini aja yang saya fokus Saya langsung DM orangnya Pak bapak dimana Ternyata di NTB Di Lombok Bapak butuh apa Saya hanya butuh Biaya untuk Buku anak saya Masya Allah nih orang luar biasa ya Gak mengatakan Saya butuh uang sekian gak Hanya untuk biaya buku Artinya Saya misalnya kalau saya mau Saya akan bayar ke sekolahnya Anaknya dapat buku Gak akan saya kasih uang Biar manfaatnya lebih jelas gitu Kecil sih Tapi kan kenapa Allah takdirkan Tiba-tiba Saya baca Postingan itu Saya lihat komen-komennya Mungkin cara Allah Ngegelitik saya itu Lewat penasaran Pengen tahu ada Kehebohan apa Terus Jadi gak perlu kita cari juga Allah yang kayak ngorder ke kita Orang itu ngorder Allah ngeling Kayak sistem Startup ya Jadi kayak social response gitu Dia ngorder Terus kita kayak Driver Yang lagi dekat Sama lokasi itu Tiba-tiba masuk Tiba-tiba masuk ke kita Kayak notifnya Udah kita tinggal Mau gak apa gak Ngambilnya nih Kalau kita pikir Aduh jauh banget nih Kan saya sering mesen Kayak Mesen mie aja ya Di buah batu Tapi tinggal Cihan Juang Udah diambil Ternyata pas tahu Cemahi ditolak lagi Aduh kecewa banget nih Ditolak Tapi masih mending lah Daripada ditolak Mantan masih Cuman sampai berkali-kali Ditolak Gara-gara Ngordernya dicemahi Barangnya ada di Buah batu Kan orang yang males Padahal insya Allah Pasti saya akan ngasih Lebih saya tahu lah Jauh banget Kasian kalau cuman Sekian Kadang-kadang cuman 30 ribu Yaudah digenapin 31 ribu Misalnya Ganjil gak genap Maksudnya ditambahin lah Seribu Ongkos capek Misalnya Nah ini Kadang-kadang kita pikir Aduh jauh banget Kita mau klik gak sih Allah gak lagi ngirim nih Ada yang order Terus muncul notif di kita Ini analogi lewat Digital startup kayak gitu Ada notif ke kita Mau diambil gak nih Begitu kita klik Kita ambil Maka Allah subhanahu wa ta'ala Langsung transfer Balasannya Upahnya Pahalanya Ke saldo kita Dan Allah kalau transfer Biaya kurirnya Itu lebih gede Daripada semua Biaya kurir Yang pernah ada di muka bumi Gede banget Allah ngasihnya Kan berarti gampang Kan cari kerjaan Cari aja kerja ke langit Dan Allah sering banget Ngasih notif ke kita Tinggal kita Ambil apa enggak Nah ini artinya Ternyata Cara kita Pengen kaya Pengen sukses Pengen bahagia Pengen ditolong tuh Bukan nunggu Beres urusan kita Baru nolong orang lain Tapi Nolong orang lain Supaya beres urusan kita Ternyata 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 Pemenu Ternyata Pemenu